Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ersun Arief dari Forum News Network. Beberapa hari ini, sebuah status kelihatannya di WhatsApp yang disampaikan oleh seseorang yang bernama Roy Pak Pahan itu membuat GGR, dia membuat testimoni sebagai seorang jemaat gereja di Kinere bahwa Munarman itu sangat mendukung dia ketika mendirikan gereja HKBP dan dia nggak percaya kalau Munarman itu terlibat aksi terorisme. Setelah saya lacak, Roy Pak Pahan ini sahabat lama ini. Halo, Bang Roy. Bang Roy ini adalah pemimpin redaksi dari Law and Justice, semua media online, dan juga saya kenal sebagai aktivis, dan juga lawyer ini, kan dia di masa lalu. Jadi lengkap lah. Itu apa ceritanya sampai Anda kemudian muncul membuat status di WhatsApp group itu tadi? Oke, sebelum saya jawab, Bung Hersu lupa bahwa kita sama-sama di Metro, walaupun saya nggak terlalu lama. Iya, iya, iya. Iya, iya. Betul, betul. Awal-awal sama-sama di Metro, betul. Makanya ini sahabat lama ini. Iya, sama-sama di Metro TV, walaupun saya kemudian hijrah lebih dulu, baru berikutnya Bung Hersu. Oke, saya cerita sedikit ya. Jadi begini, biar saya meluruskan juga, karena sudah rame di Medsos, intinya kira-kira begini. Saya mengenal, Munar Man ini, sering dipanggil dengan sebutan Maman ini, sudah lama. Jadi sejak zaman dia aktivis di LBH Jakarta, dia di LBH Jakarta, saya di PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hal Asasi Manusia Indonesia. Jadi saya kenal dia lama sekali. Kita memang sama-sama berprofesi juga sebagai pengacara. Dan saya yakin bahwa Munar Man ini adalah tokoh pro-demokrasi yang berkontribusi pada saat reformasi. Kenapa? Karena waktu itu dia menjabat sebagai salah satu tim bantuan hukum advokasi lagi kelompok-kelompok pro-demokrasi yang saat itu memang banyak ditangkap dan tanda kutip diamankan oleh pihak keamanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu, saya lupa tahunnya, tapi sekitar tahun 2000-an ya, 2010, kalau saya nggak salah, itu gereja, ini gerejanya ayah saya ya, HKBP Cinere. Nah, di gereja HKBP Cinere itu saat itu agak sulit bisa dibangun karena ada kelompok-kelompok dalam tanda kutip yang tidak setuju dengan pembangunan gereja itu. Nah, komunitas gereja itu tentu berusaha bagaimana membangun hubungan yang baik dengan semua pihak, termasuk tokoh-tokoh muslim yang ada di sekitar gereja HKBP Cinere. Nah, karena waktu itu ada yang tidak setuju, tentu ya para jemaatnya mencari bantuan kira-kira siapa pihak-pihak yang tidak setuju ini. Nah, waktu itu saya tanya ke ayah saya, jadi ayah saya yang jemaat di sana, saya tanya, siapa yang tidak setuju? Nah, disebutkanlah ada beberapa ormas, ada beberapa individu, dan seterusnya. Saya tanya, ada enggak orang FPI yang tidak setuju? Nah, ayah saya bilang, setahu saya sampai saat ini belum ada organisasi yang mengatasnamakan FPI tidak setuju dengan pembangunan gereja itu. Nah, terus, tapi saya bilang begini, itu kelompok-kelompok atau ormas-ormas atau individu yang tidak setuju itu, sudah diajak dialog enggak? Sudah, sudah dikelompok dialog dan sudah kita kasih tahu bahwa semua persyaratannya lengkap. Surat-surat izin pembangunannya lengkap, dan tentu juga prosedurnya juga sudah diikuti oleh pengurus gereja. Dan memang suratnya lengkap. Semua dokumen-dokumennya untuk pendirian sebuah rumah ibadah juga sudah lengkap. Nah, saya berinisiatif untuk membantu jemaat itu dengan, karena saya pikir saya kenal Maman, walaupun kita ingin mengidentifikasi dulu siapa kelompok-kelompok yang tidak setuju itu. Nah, saya kontak Maman, saya bilang begini, itu gereja bokap gue itu di AKBP Cinerik, susah dibangunnya karena banyak pihak-pihak yang protes. Terus Maman tanya, surat-suratnya lengkap. Lengkap, saya bilang, izinnya ada. Sudah, sudah ada. Ya sudah, kalau prosedur rukumnya sudah ada, proses administrasinya lengkap, izinnya juga sudah ada, ya nggak boleh dong ditolak begitu saja tanpa argumentasi yang kuat. Kira-kira begitu. Nah, saya bilang ke Maman, tapi FPI ada nggak di sana, di Cinerik? Ya ada, ada FPI. Bisa saja ada anggota FPI yang bertinggal di Cinerik. Tapi hati-hati juga, bisa-bisa ada juga yang ngaku-ngaku FPI. Kan bisa begitu juga. Belum tentu dia FPI yang memang betul-betul terdaftar dan bisa diidentifikasi. Nah, akhirnya saya bilang ke Maman, ya sudah, nanti kalau ada anggota yang mengaku-ngaku sebagai FPI dan menolak pembangunan gereja itu tanpa argumentasi yang kuat, walaupun surat-suratnya ada, izinnya lengkap, saya akan kontak. Lu lagi, kira-kira begitu, saya bilang ke Maman. Ya kontak aja lah, kontak aja, pasti gue bantu, Roy. Ya masa kita rumah ibadah kok, izinnya lengkap, kok kita tolak-tolak? Ya nggak bisa, kan kita negara hukum, Maman bilang begitu. Saya juga pasti akan kasih tahu ke teman-teman FPI yang katakanlah kalau, dalam tali bukutik, kalau ada yang menolak, ya kita nggak bisa menolak tanpa argumentasi yang kuat, tanpa dasar hukum yang kuat. Apalagi kalau surat-suratnya lengkap dan prosedurnya sudah diikuti. Nah, akhir kata pembangunan itu berjalan lancar, walaupun sampai masuk ke pengadilan juga, sampai digugat juga. Tapi sepanjang gugatan itu berjalan dengan prosedur hukum yang benar, sesuai proses hukum, tidak ada itu. Setahu saya, kawan-kawan dari FPI yang, dan tanda kutip, menghalangi nggak ada. Karena kalau ada, pasti saya lapor ke Maman. Tapi kalau ada organisasi lain di sekitar HKBP Cineria itu yang tetap tidak mau mendukung, atau katakanlah tidak membantu proses pembangunan rumah ibadah itu, saya rasa itu di luar tanggung jawab Bung Maman. Kenapa? Karena ormas-ormas itu kan banyak. Toko-toko masyarakat itu juga di situ banyak. Nggak semua dong bisa dikontrol oleh Munarman. Dia paling bisa mengontrol orang-orang FPI. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau di luar itu, ya bukan tugas Maman. Dan saya rasa, saya ketika dia bilang, saya bantu Roy, kalau memang ada orang-orang dari FPI yang menghalangi, saya menganggap dia adalah orang yang nasionalis. Orang yang sudah teruji untuk urusan NKRI. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada yang mencap dengan teroris segala macam, saya menilai itu terlalu pagi, terlalu dini. Dan yang saya khawatirkan adalah konflik-konflik horizontal, di kalangan antar katakanlah satu figure dari kelompok agama lain dengan kelompok agama tertentu, itu kan sebenarnya kita ini kan sudah melakukan toleransi, kerukunan yang memang sudah kita jaga dari dulu. Kenapa kita harus setback ke belakang lagi, mempersoalkan yang sebenarnya sudah selesai? Karena justru saya, kekhawatiran saya hari ini adalah, semakin banyak kelompok-kelompok, atau katakanlah kawan-kawan, atau fikir-fikir tokoh-tokoh muslim yang dalam tanda kutip diperlakukan dengan cara-cara tidak menghargai prinsip Azaz, peraduga tidak bersalah, dicap teroris, dibubarkan dengan tanpa hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, itu sebenarnya menciderai prinsip-prinsip negara hukum. Karena kita kan negara berdasarkan restat, bukan negara berdasarkan kekuasaan atau makstat. Nah konsekuensi daripada negara hukum adalah tegakkan hukum sesuai dengan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh semua umat. Jadi bukan hanya umat muslim, semua umat, baik umat Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, Buddha, dan lain-lain, termasuk aliran kepercayaan. Kalau negara bisa menjamin kedaulatan setiap umat, saya yakin tidak akan ada yang namanya teroris, tidak ada yang namanya konflik horizontal, itu tidak ada. Tetapi kalau kita terus dengan gampang, dengan mudah, mencap seseorang individu atau seorang tokoh masyarakat atau seorang organisasi dengan cap teroris atau stigma-stigma lain, tanpa melalui proses hukum yang sudah final, berkekuatan hukum tetap, saya berpikir bahwa itu salah satu hal yang harusnya kita belajar dari pengalaman itu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan saya yakin, kalau pun, dalam tanda kutip sekali lagi saya jelaskan, kalau pun ada perbedaan pendapat, ada kelompok-kelompok, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada individu yang berbeda pendapat dengan pemerintah, kita nggak bisa menyelesaikan dengan stigma, tidak bisa menyelesaikan dengan cap teroris atau pembangkang, dan seterusnya, nggak bisa. Kita negara demokrasi, ya selesaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kalau tidak bisa menyelesaikan dengan demokrasi, selesaikan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Ya sudah, kita sudah sepakat di situ jalurnya. Oke, Bung Roy, tadi Anda menyebut Maman, yang dimaksud adalah Munarman, tapi balik sedikit ke pokok. Kan kemudian Anda mengenalnya ketika masih di LBH dan Anda di BPHI, tapi kemudian Munarman menjadi sekretaris umum FPI. Itu menurut Anda tidak mengubah, menurut Anda tidak ada yang berubah pada prinsip-prinsip yang diyakini oleh Bung Munarman? Begini, oke. Saya, kan semua orang bebas memilih untuk menjadi apa. Setiap individu dihargai, dilindungi hak ajasi manusia untuk dia berkarya atau bergerak di bidang apa. Saya belajar dari salah satu prinsip umat muslim. Umat muslim punya satu dogma yang menurut saya itu adalah yang menunjukkan bahwa kita hidup bisa berdampingan dengan hukum. Nah, ada kan kutipan, saya kutip ini ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kalau dibilang, lakum dinukum wali yadin. Wah, pasti benar Anda. Betul ya? Benar, benar. Jadi kalau ada yang menyatakan, Maman tiba-tiba menjadi sekretaris umum FPI dari tadinya aktivis. Saya sama-sama aktivis loh. Saya juga aktivis, dia juga aktivis ya. Saya tahu dia berangkat dari mana. Terus karena dia menjadi sekretaris FPI, lantas saya langsung memusuhi dia, langsung mencap dia, wah, itu nggak benar, Maman. Ya, nggak bisa juga. Kenapa? Itu hak individu yang dijamin oleh, bukan hanya undang-undang, tapi prinsip declaration yang universal dari human rights. Aajasi itu. Dia mau jadi apa? Kita nggak bisa mencap atau menilai, menghakimi bahwa setelah dia jamin di sekretaris FPI, itu jadi, dalam tanda kutip, Maman berubah. Nggak. Itu organisasi yang dia pilih. Dan dia berhak untuk memilih organisasi itu. Jadi bagi saya, itu tidak masalah. Mau menjadi apapun. Sepanjang begini, sepanjang kita yakin bahwa pilihan kita itu, organisasi atau kegiatan yang kita pilih itu, tidak mencederai orang lain, tidak menyakiti orang lain, kita bisa hidup berdampingan, bisa toleransi, dan bagi saya, nggak ada masalah. Ya Maman mengucapkan selamat Natal kepada saya. Jadi apa masalahnya? Dan menurut saya, itu nggak sesuatu yang dibesarkan atau dibuat menjadi problem. Bagi saya nggak. Oke. Bung Roy, sebentar. Apa Anda tidak sadar bahwa, kemudian Anda menyatakan bahwa, I stand with Maman. Itu artinya Anda berdiri bersama Maman Munarman, itu Anda melawan arus. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang bersyukur, bahkan sampai mengirim karangan bunga ke Mabes Polri, karena Munarman ditangkap. Saya tidak melihat bahwa itu suatu hal yang luar biasa. Saya bicara dalam konteks kemanusiaan. Karena saya juga berasal dari organisasi Human Rights, PBHI. Nah, saya menilai, kita tidak bisa langsung menyatakan bahwa, kalau dia teroris, sudah pasti teroris. Kan tadi saya di awal sudah sebutkan, apapun tindakan yang dilakukan oleh individu, atau wadah dan negara, hargai prinsip Azaz Praduga tidak bersalah. Iya dong. Karena kan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Munarman itu bersalah. Belum ada. Terus bagaimana kita bisa menjudge bahwa dia teroris? Dan terbukti kan banyak tokoh-tokoh masyarakat, baik dari kelompok muslim maupun yang non-muslim, menyatakan bahwa cap atau stigma kepaduan Munarman sebagai teroris itu sudah terlalu dini. Terlalu pagi. Sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan saudara-saudara saya, tentara TNI yang dibantai di Papua, General Bintang I ditembak, dibunuh. Terus kita mau menyatakan itu apa? Itu lebih menurut saya itu killing by the field. Dibunuh di tengah hutan, ditembak. Kita langsung, itu menurut saya yang perlu kita atasi hari ini. Bukan saudara-saudara kita yang memang jelas sikapnya untuk dalam konteks NKRI, kita cap teroris. Saya justru mendukung bagaimana kalau aparat, baik TNI Polri maupun Presiden, silakan untuk ke Papua, biar diuji bagaimana kita bisa menyelesaikan Papua dengan prinsip-prinsip human rights, hak asasi kemanusiaan juga. Bukan prinsip revenge atau balas dendam. Beda. Tidak. Tapi prinsip untuk menegakkan konstitusi, menegakkan prinsip negara hukum, NKRI, dan seterusnya. Tapi bukan revenge. Karena kalau prinsipnya adalah balas dendam, tidak akan selesai masalah apapun. Baik masalah di Papua, maupun di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena prinsip balas dendam itu tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama yang saya anut. Di ajaran agama saya menyatakan prinsipnya adalah kasih. Kalau bisa, musuhmu pun kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, maman itu bukan musuh saya. Sedangkan musuh saya saja saya kasihi. Bagaimana mungkin saya memusuhi maman yang bukan musuh saya? Paham nggak, Bung Irdo? Prinsip agama saya menyatakan kasihilah musuhmu seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Itu jelas prinsipnya di kitab suci yang saya yakini. Nah, maman ini bukan musuh saya. Sedangkan musuh saya saja saya kasihi. Bagaimana dengan maman yang bukan musuh saya? Kira-kira begitu prinsipnya. Itu konklusinya, Bung Kersu. Harapan ada apa yang terjadi? Karena dengan situasi maman ini terjadi pembelahan yang luar biasa. Apalagi ada aksi pengiriman bunga dan sebagainya. Ini membuat orang semakin merasa kelompok yang lain merasa dizikirkan dan negara memperlakukan mereka secara tidak adil. Pesan saya begini. Saya kan sebagai orang media juga. Kami ini sama seperti Bung Hersu. Kita sama-sama orang media. Orang Pers itu kan bekerja untuk independensi. Independen. Kita tidak memihak yang pro dan anti sekarang. Kita bagaimana membangun suasana kondusif sehingga yang pro dan kontra ini tidak makin diprovokasi kira-kira begitu. Tapi kita mencari sedusinya. Media, baik kami juga lawan justice ini, hadir untuk memberikan kontribusi agar konflik-konflik, baik konflik horizontal maupun vertikal ini tidak semakin melebar. Karena apa? Karena pertaruhannya terlalu mahal. Kita sudah membangun NKR ini berpuluh-puluh tahun, tapi pembelahan sekarang yang terjadi saat ini itu adalah ancaman yang kita tidak bisa main-main. Kenapa? Karena kalau hari ini, kawan-kawan teman-teman saya muslim, baik tokoh-tokoh masyarakat maupun individu, ada yang dipenjara, ada yang disitikmas sebagai teroris, ada yang macam-macam. Itu kan saya yakin di hati nurani yang paling dalam, umat muslim pasti merasakan, oh kenapa ya? Kok banyak sekali korban-korban? Banyak sekali tekanan-tekanan terhadap tokoh-tokoh atau individu-individu, kawan-kawan saya muslim yang sedang berjuang menegakkan keagamannya, kira-kira itu. Artinya dalam konteks bahwa dia menjalankan yang tadi saya bilang, agamamu adalah... Agamaku, agamaku. Jadi prinsip itu, saling menghormati itu. Ya, saling menghormati. Prinsip itu kan yang mau dijalankan. Saya rasa Maman Munarman juga menjalankan prinsip itu. Jadi, kalau itu semua sudah clear, pasti saya rasa nggak akan berada masalah. Makanya saya hanya menghimbau, terutama petugas aparat keamanan dalam hal ini, TNI Polri, ini bom waktu. kalau problem-problem seperti ini, konflik-konflik baik yang horizontal maupun yang vertikal, kalau terus dibuat jadi bara, tidak diselesaikan secara paripurna, secara komprehensif, itu akan menimbulkan luka. Nah, luka itu, namanya orang luka kan harus disembuhkan. Itu yang jangan sampai terjadi. Karena kalau sampai luka, itu kan merasa, orang kalau sudah luka kan merasa sakit hati. Nah, sakit hati menimbulkan apa? Menimbulkan, bisa jadi menimbulkan kebencian, menimbulkan dendam, dan seterusnya. Saya berharap aparat keamanan dalam Polri, juga teman-teman dari aparat unsur keamanan terkait lainnya, jangan sampai kita terprovokasi atau dibentur-benturkan. Artinya, janganlah umat ini yang sudah damai ini, kan kita sudah selesai pilpres, harusnya kan sudah cool sekarang. Apalagi Pak Prabowo sudah gabung ke tubuh Pak Jokowi. Ini kan sebenarnya sudah satu semuanya. Jadi problem utamanya dulu, yang saya khawatirkan adalah pembelahan ketika pilpres. Nah, seharusnya sekarang, setelah pilpres sudah selesai, dan berkoalisilah para tokoh-tokoh ini semua, di dalam satu perahu, kabinetnya Pak Jokowi, harusnya nggak ada masalah lagi. Harusnya. Iya dong, sudah selesai pembelahannya. Nah, kalau terjadi adalah pembelahan seperti ini lagi, ya saya mau bilang siapa yang diuntungkan, pertanyaannya. Kalau ada pembelahan lagi, pertanyaannya, kemudian question marknya adalah siapa yang diuntungkan dengan posisi pembelahan hari ini. Kenapa? Karena pilpres sudah selesai. Nah, bisa dijawab mungkin. Bung Hersu bisa jawab, atau teman-teman masyarakat publik bisa jawab, siapa yang diuntungkan dengan kondisi seperti ini. Itu saya rasa kesimpulannya. Saya kira bisa ditangkap poinnya, yang paling penting kita menyampaikan pesan damai, karena kita khawatir. Saya setuju. Pembelahan-pembelahan ini akan membuat bangsa kita menjadi porak-porak anda. Dan orang yang selalu berteriak NKRI, harga mati, itu sebenarnya akan menjadi ilusi, kalau kita terus seperti sekat ini ya, Bung Roy. Itu ada contohnya yang konkret. Bagaimana orang berburu di kebun binatang. Dapat semua itu binatangnya. Karena itu saja. Dia nggak mau keluar untuk bisa bagaimana membangun komunikasi, toleransi, dan seterusnya kerukunan dengan umat-umat yang lain. Itu prinsip yang menurut saya kita harus mulai pluralisme ini kita kampanyekan. Kira-kira itu Bung Hersu. Terima kasih banyak Bung Roy Bapaan. Ini mantap sekali pesannya. Salam damai Bung Roy Bapaan. Salam damai, salam sehat. Salam jurnalis. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.